RENGER PING Bagaimana keseruan filmnya? Kuihlah langsung saja kita ke alur ceritanya. Padahal memperlihatkan wanita putih mulus dan seksor yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Kita panggil saja Lilith, ini dia orangnya. Dimana saat sedang satu-satunya berjemur, dia melihat seekor monster yang berlari ke suatu tempat. Dengan rasa curiga, ia pun bergegas mengejar monster tersebut. Hingga tibalah Lilith di suatu tempat yang merupakan gudang kosong. Tiba-tiba monster itu pun menyerang Lilith dari belakang namun Lilith dapat menghindarinya. Yang ternyata monster itu sengaja menyebabkan Lilith ke tempat itu karena dia berencana untuk menangkapnya. Monster itu pun memberi penawaran kepada Lilith mau ikut dengan secara baik-baik atau dengan cara dipaksa. Lilith pun tak memilih kedua tawaran itu dan yang memilih tawaran ketiga yaitu bertarung. Tak lama Lilith pun berubah yang ternyata Lilith adalah seorang Power Ranger Kaiser Pink. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan pun terlihat sengit dimana terlihat Ranger Kuning kewalahan menghadapi monster itu. Hingga ia pun mengeluarkan senjatanya yaitu sebuah padang dan sebuah pistol. Akan tetapi walaupun Ranger Pink sudah menggunakan senjatanya namun tetap saja dia tak mampu mengimbangi kekuatan si monster. Karena kekuatannya sangat-sangat dasyat. Hingga yang terjadi Ranger Pink pun dihajar terus-menerus oleh si monster itu. Dan si monster itu pun berkata kepada Ranger Pink, Coba tadi kalau kamu menurut mungkin perkelahan ini tidak akan terjadi. Lalu kemudian Ranger Pink pun diberjurus listrik hingga dia pun tak sadarkan diri dan lemah tak berdaya. Siin kemudian berpindah dimana terlihat Ranger Pink kini berada di markas monster dengan keadaan terikat di sebuah kursi. Dan ia pun ditempelkan sebuah alat yang tak apa fungsinya. Lalu tak lama datanglah monster yang tadi ditemani dengan seekor Profesor Tengkorak. Dimana disini si monster memerintahkan Ranger Pink untuk membocorkan sebuah informasi rahasia yang dia incan. Namun Ranger Pink memberikan informasi itu hingga membocorkan monster marah dan memberitahkan informasi itu.